Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto belum beruntung saat tampil di final Malaysia Open 2022. Mereka tumbang dan harus puas menjadi runner-up setelah tak mampu mengatasi perlawanan juara dunia 2021 asal Jepang Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Berlaga di Kort 1 Aksi Yata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022, sore WIP, Fajar Rian kalah setelah bertarung 3 game melawan hoki Kobayashi dengan skor 22-24, 21-16, 9-21, dalam tempo 65 menit. Dengan hasil ini, Indonesia dipastikan membawa pulang satu gelar dari ajang Malaysia Open 2022, yakni melalui pasangan ganda putri Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Apriyani, Fadia juara Malaysia Open 2022 usai mengalahkan Zhang Shusian, Zheng Yu, China, di final dengan skor 21-18, 12-21, 21-19. Pada awal game pertama, Fajar Rian tampil dalam tekanan hoki Kobayashi. Pertahanan mereka terus dicecar pasangan ganda putra Jepang. Unggulan ke-6 Malaysia Open 2022 itu tampak belum siap untuk mengantisipasi permainan cepat dari hoki Kobayashi. Mereka tertinggal 2 angka, 2-4, dari lawan. Fajar Rian bukannya terus bertahan, beberapa kali mereka mendapat bola tanggung untuk di-smash langsung ke bidang permainan lawan. Namun, pertahanan pasangan Jepang cukup tangguh. Selain itu, beberapa kali Fajar Rian melakukan kesalahan sendiri saat melancarkan serangan. Seperti yang dilakukan Muhammad Rian Ardianto saat kedudukan 3-4. Smash tajamnya justru menyangkut di net, sehingga skor berubah menjadi 3-5. Sampai pada interval game pertama, Fajar Rian masih tertinggal, 8-11, dari hoki Kobayashi. Selepas jeda, Fajar Rian menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Mereka meraih 3 angka beruntun untuk menyamakan angka 11-11. Setelah itu, pertandingan berjalan lebih ketat. Smash-smash kencang dan beberapa variasi pukulan mematikan, diperlihatkan kedua pasangan. Seperti apa yang dilakukan Rian Ardianto saat kedudukan 3-13-15. Dia melepas smash menukik yang tak bisa dikembalikan hoki Kobayashi. Skor berubah 14-15. Sayangnya, saat poin-poin kritis, Fajar Rian justru kerap melakukan kesalahan sendiri. Dua kali pengembalian mereka menyangkut di net. Akibatnya, mereka tertinggal 14-17 dari lawan. Saat skor 15-18, terjadi rally cukup panjang sampai 43 shots. Adu pukulan itu berakhir usai serangan hoki berakhir di net. Skor berubah 16-18. Fajar Rian mencetak 4 angka setelah itu dan berhasil mencapai game poin lebih dulu dalam kedudukan 20-19. Sayangnya, Fajar Rian gagal memanfaatkan beberapa kesempatan untuk mengakhiri laga. Mereka menyerah 22-24 pada game pertama. Pada game kedua, Fajar Rian sempat tertinggal 0-2 sebelum mampu menyamakan kedudukan 2-2. Poin terakhir didapat setelah rally sampai 31 pukulan. Fajar Rian kemudian berbalik unggul 6-4 atas hoki Kobayashi. Salah satu poin didapat dari flick service Rian Ardianto. Satu pelacing akurat Rian Ardianto menjauhkan ganda putra Indonesia 9-6 dari hoki Kobayashi. Fajar Rian menutup interval game kedua dengan keunggulan 11-7 atas hoki Kobayashi. Poin terakhir didapat dari smash keras Rian Ardianto di depan net yang gagal dikembalikan dengan sempurna oleh Takuro Hoki. Selepas jeda, Fajar Rian empat kali beruntun memberikan poin kepada lawan. Skor pun berubah imbang 11-11. Namun, Fajar Rian tak membiarkan lawannya semakin di atas angin. Mereka terus menekan dan berhasil menjauhi hoki Kobayashi pada kedudukan 15-12. Fajar Rian bisa terus menjaga keunggulan hingga mereka memenangi game kedua dengan skor 21-16. Sambaran cepat Rian di depan net mengakhiri perlawanan hoki Kobayashi. Pada game ketiga alias penentuan, laga berjalan alot sejak awal. Fajar Rian dan hoki Kobayashi silih berganti mendulang angka. Jarak poin yang memisahkan mereka tak lebih dari 1 sampai skor 55. Setelah itu, Fajar Rian tertinggal 5-10 karena 5 kali beruntun gagal mengembalikan serangan hoki Kobayashi dengan sempurna. Fajar Rian tak mampu mengejar. Sampai interval game ketiga, mereka masih di belakang hoki Kobayashi 6-11. Selepas rehat, Fajar Rian empat kali berturut-turut melepas poin ke lawan yang mengakibatkan mereka terpalk jauh. 6-15 dari hoki Kobayashi. Fajar Rian terus berusaha mengejar, tetapi hoki Kobayashi sulit ditembus. Mereka pun akhirnya kalah 9-21. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton